Halo Honda Lover, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas update harga terbaru Honda HR-V di bulan Maret ini Dan tentu saja akan reviewnya untuk Anda Jadi bagi Anda yang sedang mencari informasi tentang harga dan spesifikasi dari Honda HR-V di bulan ini Maka Anda wajib menyimak video ini sampai selesai Nah kita mulai saja ya untuk update harga dari tipe yang paling rendah Yaitu tipe 1,5 SCVT harganya 377.400.000 rupiah Kemudian ke tipe 1,5 SCVT harganya 397.400.000 rupiah Kemudian ke tipe 1,5 SCVT harganya 417.600.000 rupiah Kemudian ke tipe yang paling tinggi yaitu 1,5 SCVT harganya 531.400.000 rupiah Nah untuk Honda HR-V ini ada pilihan warna untuk tuton color ya Jadi untuk pilihan warna tuton color Anda semua diwajibkan untuk menambah 2,5 juta rupiah Nah untuk informasi update harga tersebut Melupakan harga yang berlaku di wilayah Jawa Tengah Bagi Anda yang di luar Jawa Tengah Anda bisa tanya di dealer terdekat Dan untuk informasi diskon, harga, dan promo lainnya Anda bisa menghubungi sales yang saya sebutkan berikut ini Untuk informasi harga, promo, dan cashback Bisa lanjut hubungi saya Uni Honda Kudus 085-890-655-479 Terima kasih Kita lihat tampilan bagian depan dari Honda HR-VRS ini Sangat-sangat sporty sekali ya Dan ini desainnya itu seperti mobil listrik zaman sekarang Nah kita mulai dari headlampnya Untuk headlampnya sendiri ini sudah LED Dan disini terdapat LED bar Dan ini nyalanya Itu seperti sequential turning lamp untuk lampu sennya Nah kita bisa lihat desainnya ini sangat bagus sekali Nah untuk bagian grillnya Ini sangat sporty ya Kita lihat ini seperti titik Dan ini merupakan desainnya yang sangat-sangat-sangat sporty Untuk Honda HR-VRS ini Dan ini berwarna krom Dan di bagian grill terdapat emblem RS Dan emblem Honda di bagian tengah Atau emblem H Nah kita ke bagian bawah Di bagian bawah grill ini terdapat garis-garis ya Disitu ada garis merah Dan ini memberi kesan yang lebih sporty untuk HR-VRS ini Nah kita bisa lihat Di bagian bumper ini juga terdapat lift bumper Yang memberikan kesan yang sporty Yang tentu saja ini berwarna hitam glossy Dan juga ada karnis krom Yang memanjang dari bagian sisi kiri ke bagian sisi kanan Nah di bagian bawah Ini lampu fog lampnya juga sudah LED ya Sangat keren sekali Ini kalau dinyalakan di malam hari Nah untuk kunci dari Honda HR-VRS ini cukup kecil ya Ini ada 4 tombol untuk lock dan unlock Nah untuk unlocknya ini bisa berfungsi untuk auto-folding dari spionnya Teknologi spionnya Misalnya kita tekan tombol unlock Maka spion akan membuka secara otomatis Dan kita tekan lock Maka spion akan membuka secara otomatis Nah fungsi tombol yang lainnya Kita bisa menyalakan mesin ini dengan menekan tombol ini Beberapa detik nanti akan menyala secara otomatis Dan kita bisa mematikannya juga dari remote ini Nah karena ini Honda HR-VRS Terdapat elektrik power backdoor yang bisa kita buka dengan kunci ini Nah sekarang kita ke bagian samping Dari Honda HR-VRS ini Nah kita lihat pertama-tama untuk bagian dari rodanya Untuk rodanya sendiri ini menggunakan ring 18 Yang cukup besar dan profil bandnya ini 225 per 50 Untuk model beltnya ini singleton dengan warna grey Dan ini untuk lam untuk roda depannya sudah menggunakan rem cakram Nah kita ke bagian atas untuk Bodi dari Honda HR-VRS ini Dilengkapi dengan over fender di bagian rodanya Ini memberikan kesan yang lebih besar gagah dan sporty Untuk Honda HR-VRS ini Nah kita sekarang ke bagian spion dari Honda HR-VRS Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bahwa teknologi spion dari Honda HR-VRS ini Menggunakan teknologi auto folding Jadi bisa melipat dan membuka secara otomatis Nah untuk paket pembelian dari Honda HR-VRS ini Belum dilengkapi dengan talang air Kemudian di bagian teknologi handle nya Sudah menggunakan smart entry Yang berupa sensor yang terdapat pada handle Jadi untuk unlock dan lock nya Kita tinggal sentuh di bagian handle ini Maka akan membuka dan mengunci secara otomatis Nah kita ke bagian bawah dari body dari Honda HR-VRS ini Di bagian bawah ini berwarna hitam Dengan garnish berwarna chrome Yang memanjang dari bagian depan ke bagian belakang dari Honda HR-VRS Nah untuk handle pintu dari bagian belakang Pintu belakang dari Honda HR-VRS ini Kelihatan sangat sporty Karena handle pintunya itu di bagian atas Dari kaca, dekat kaca Jadi ini terkesan seperti model Honda 2 pintu Nah sangat keren sekali ya Kemudian untuk tanggi bensin nya Ini terletak di bagian kiri dari Honda HR-VRS ini Nah untuk teknologi pengeriman dari roda belakang Juga sudah dilengkapi dengan rem cakram Jadi untuk Honda HR-VRS ini Sudah menggunakan teknologi double cakram Nah sekarang kita ke bagian trim bagian depan dari Honda HR-VRS ini Untuk materialnya masih menggunakan material plastik Tapi ini bahannya sudah menggunakan kualitas yang premium Dan disini dilapisi dengan material soft touch Atau lapisan material sintetis kulit Dan ini terdapat garis garnish berwarna krom Untuk handle bagian pintu bagian dalam Ini sudah dilapisi dengan lapisan krom Disini ada tombol untuk retractable Electric mirror Dan juga untuk Tombol untuk membuka kaca jendelanya Dan yang auto hanya di bagian driver saja Disini yang bisa berfungsi sebagai amrest Ini juga dilapisi dengan material soft touch Jadi pada saat kita lelah nyetir Tentu saja kalau kita bersandar di bagian ini akan lebih nyaman Di bagian bawah ada satu buah cup holder Dan satu buah speaker Nah kita masuk sedikit ke bagian jognya Untuk jognya sendiri ini sudah dilapisi dengan material kulit Dengan jahitan berwarna merah Dan disini terdapat airbag di bagian jognya Dan jognya ini sangat empuk sekali Untuk headrest dari jognya ini sangat besar ya Jadi memberikan kenyamanan yang lebih Nah teknologi dari jognya sendiri Ini sudah dilengkapi dengan headrest Atau pengatur ketinggian Tetapi ini masih konvensional ya Atau manual belum elektrik Nah kita masuk sedikit ke bagian AC Untuk sisi AC disini bisa terdapat untuk tombol pengatur arah semburan AC Dan disini ada beberapa tombol untuk power backdoor Vehicle stability control Dan ada untuk controller untuk remote nya Nah sekarang kita ke interior dari Honda HR-V RS Kita mulai dari bagian setirnya Setirnya ini sudah dilengkapi atau dilapisi dengan material kulit sintetis Dengan jahitan AC Jadi ini memberikan kesan yang lebih modern dan elegan Tentu saja juga memberikan kenyamanan pada saat kita menyetir Honda HR-V RS ini Nah di bagian setir disini terdapat airbag Dan tentu saja untuk airbag dari Honda HR-V RS ini Terdapat 6 airbag Yang terdapat di bagian setir Pilar A Kemudian di bagian dashboard Dan juga di bagian jobnya Nah kita lihat desain dari Kombinasi meter atau speedometer Sangat keren sekali ya Ada sebagian digital Dan di bagian kecepatannya Itu menggunakan jarum konvensional Nah juga sudah dilengkapi dengan engine start stop button Atau kita bisa operasikan Untuk menyalakan dan mematikan mesinnya Selain dengan menggunakan remote tadi Nah untuk teknologi dari lampunya Sudah auto ya Jadi pada saat kita berkendara dalam gerab Pada posisi auto Maka akan menyala secara otomatis Dan pada saat terang Maka akan mati secara otomatis Nah disini terdapat pedal shift Untuk mengurangi transmisi Dan di bagian kanan Terdapat pedal C plus Untuk menambah giginya Nah disini di bagian kiri Terdapat steering suite Untuk pengaturan audio Dan panggilan telepon juga ya Nah untuk di bagian kanan Ini karena Honda HR-VSS Dilengkapi dengan Honda Sensing Di antaranya ada Adaptive Preach Control Lane Capping Assist Dan Precollision System Dan bisa kita operasikan ya Dengan tombol yang ada disini Nah sekarang kita ke bagian audio Dari Honda HR-V RS ini Audionya ini menggunakan Audio berbentuk floating Atau floating loop Nah dengan audio yang cukup besar Dan lebar Dan ini koneksinya Menggunakan bluetooth Kemudian di bagian bawah AC-nya ini menggunakan AC digital AC Dengan fitur auto climate control Nah di bagian kiri Terdapat USB charger Dan disini tengah Terhadap laci penyimpanan Untuk USB ini Berfungsi untuk Mengoneksikan ke Handphone kita Nah untuk Center cluster nya Disini terdapat Garnish Yang berwarna silver chrome Kemudian untuk transmisinya Ini menggunakan Transmisi CVT Yang dilengkapi dengan Paddle Shift Nah kita ke bagian bawah Disini ada Drive Mode Kemudian ada Hill Dixon Assist Yang menjaga Kendaraan kita Pada saat turunan tajam Kemudian Disini ada Electric parking brake Untuk hand remnya Dan electric brake hold Nah disini ada Dua buah Cup holder Dan cup holdernya Ini ada penguncinya ya Jadi Botol tidak bergerak Kemana-mana Kemudian di bagian tengah Ini terdapat Console box Dan console box ini Sudah dilengkapi dengan Lapisan material soft touch Sangat nyaman sekali Jadi Bisa berfungsi sebagai Armrest Pada saat kita Kelelahan berkendara Nah Kalau kita buka Ini cukup besar Untuk Kapasitas dari Console box nya Nah kita ke bagian atas Untuk Kaca sepion bagian belakang Ini sudah dilengkapi Dengan die and net view Jadi anti silau Kemudian Untuk lampu bacanya Atau lampu kabinnya Ini sudah Full LED Nah kita ke Sunfeasernya Disini Sunfeasernya Untuk bagian driver Sudah dilengkapi Dengan vanity mirror Dengan lampu yang menyala Untuk bagian Passengersnya Juga dilengkapi Dengan vanity mirror Dengan lampu yang menyala Nah di bagian sini Terdapat sensor Untuk Honda Sensingnya Kemudian Kemudian untuk Panoramic group nya Ini Berupa kaca mati ya Tidak bisa dibuka Dan ini penutupnya Ini dibuka Secara manual Seperti ini Nah di bagian belakang Untuk panoramic group nya Sama seperti di bagian depan Jadi Untuk membuka Cover nya Itu menggunakan Manual Atau konvensional Nah inilah Desain dari Bagian depan Atau interior Dari HR-V RS ini Nah sekarang kita Ke bagian belakang Dari Honda HR-V RS Ini Tampilannya Sangat keren Simple tapi Elegan ya Untuk Headlamp nya Bukan headlamp Maksudnya Untuk lampu belakangnya Sendiri Ini sudah full LED Dan ini ada LED bar Yang memanjang Dari bagian tepi Lampu bagian belakang Dan Back door nya Dan ini Menyalah ya Kalau kita nyalakan Dan ini sangat keren sekali Pada saat malam hari Untuk lampu Rem dan lampu Send nya Ini masih menggunakan Teknologi bohlam Kita ke bagian atas Untuk antena nya Sudah menggunakan Model baru Yaitu Subfin Antena Atau Siri View Kemudian Disini Kaca belakang Sudah dilengkapi dengan Depoker Atau Pemanas Untuk kaca belakangnya Ada waver juga Nah Kemudian Untuk logo Honda nya Ini tempat di tengah Pada Bagian pintunya Dan Di bagian Pintu belakang Disini Ada emblem HR-V Kemudian Untuk teknologi Keamanan parkir nya Sudah dilengkapi dengan Kamera parkir Dan ada Empat buah Titik sensor parkir Yang terletak di bagian Pojok Kiri Kanan Dan Ada dua Di bagian tengah Nah Teknologi dari Pintu Belakang ini Sudah menggunakan Electric power backdoor Yang bisa kita Operasikan Dengan menggunakan Remote Dan juga Dengan menggunakan Kick sensor Atau kaki kita Jadi Sangat Keren Sangat elgan Dan juga Teknologinya Sangat tinggi Nah sekarang Kita Mencoba Mengoperasikan Electric power backdoor Yang kita Operasikan Dengan menggunakan Remot Nah untuk Bagasinya Untuk HR-VRS ini Cukup Luas ya Dan disini Terdapat cover Yang digunakan Untuk Menutup Panoramic Group nya Disini Lampunya Sudah full LED Di bagian Bagasinya Nah di bagian Bumper ini Juga Terdapat Bumper Add-on ya Disini Tambahan Bumpernya Yang memberi Kesan Yang sangat Sporty Dan elegan Untuk HR-VRS Ini Dan untuk Mufflernya Atau Kenalpotnya Ini double ya Dan tentu saja Kesan ini Memberi kesan Yang lebih Sporty Untuk Honda HR-VRS Ini Nah sekarang Kita Mencoba Mengoperasikan Electric power Backdoor Yang kita Operasikan Dengan Menggunakan Remot Nah untuk bagasinya Untuk HR-VRS Ini Cukup Luas ya Dan disini Terdapat cover Yang digunakan Untuk Menutup Panoramic Roofnya Disini Lampunya Sudah full LED Di bagian Bagasinya Terima kasih Sudah Menyimak Video Saya Sampai Selesai Semoga Informasi Yang saya Sampaikan Bisa Berguna Bagi Anda Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh